PT. PAL tengah lakukan permajaan pada KRI Halasan 630, kapal perang yang bisa Indonesia bangun sesuka hati. Belum lama ini, PT. PAL mengabarkan proses permajaan pada salah satu kapal perang tenial yaitu KRI Halasan 630. Permajaan KRI Halasan 630 sendiri dilakukan langsung di galangan kapal PT. PAL, Surabaya. KRI Halasan 630 tengah menjalani proses pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi mesin serta modernisasi di berbagai sektor, Beber PT. PAL di Instagram pada 28 Februari 2024. Selebihnya, KRI Halasan 630 adalah kapal perang jenis KACER, kapal cepat rudal, yang memang fungsinya untuk melakukan serangan cepat. Bisa dibilang, kecepatan maupun kelincahan ini digunakan untuk menyerang maupun untuk menghindari serangan musuh kapal perang berukuran 60 meter ini adalah karya dari PT. PAL yang diserahkan kepada Kuarmadai pada Mei 2018 lalu. Salah satu kemenangan yang telah diraih KRI Halasan 630 adalah menangkap kapal ikan Vietnam di Zee Indonesia yaitu di Laut Natuna Utara. Terakhir, kapal perang jenis KACER ini merupakan alutsista yang punya makna mendalam bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia sudah mampu sepenuhnya memproduksi kapal KCR ini secara mandiri. PT. PAL lah yang bertanggung jawab memproduksi kapal perang tersebut. KCR merupakan salah satu produk alutsista State of the Art PT. PAL, di mana keseluruhan proses rancang bangun dilakukan oleh PT. PAL Indonesia, Persero, terang PT. PAL di laman resminya. Kehebatan PT. PAL memproduksi kapal KCR ini sampai disorot oleh dunia internasional. Secara gambang mereka menyebut Indonesia bisa sesuka hati membangun KCR tanpa bantuan pihak lain. Di bidang pembuatan kapal militer, Indonesia telah menciptakan produk yang menarik di kawasan. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah mengembangkan sendiri berbagai kapal patroli dan KCR. Hal ini membuktikan bahwa TNI mampu mempertahankan kedaulatan negara dengan mengandalkan kemampuan manufaktur dalam negeri, terang media Vietnam, Tep Cik Wapong pada 1 April 2015. Fungsi dari kapal KCR ini menurut PT. PAL sangat jelas, menjaga keamanan wilayah maritim Indonesia. Secara spesifik, KCR bertugas di zona pesisir pantai yang mengandung sumber daya melimpah sekaligus wilayah yang rentan kebobolan musuh macam teroris. Oleh karena itu, KCR dirancang sebagai kapal dengan kemampuan manuver yang lincah dan pergerakan yang cepat. Kapal-kapal jenis ini seringkali bertugas untuk mengejar kapal asing yang melanggar wilayah teritorial. Sebagai negara yang memiliki jumlah kepulauan besar dan laut yang sangat luas, maka keberadaan kapal KCR sangat vital. Apalagi mengingat, sangat banyak sekali pelanggaran di wilayah pesisir macam pencurian ikan, penyelundupan, perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Kasal, Laksamana Yudomargono juga pernah menjelaskan betapa pentingnya kapal jenis KCR ini bagi Indonesia. KCR sangat efektif untuk menjaga wilayah teritorial, sangat cocok dengan Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemampuan KCR salah satunya adalah hit and run karena kelincahan serta kecepatannya. Kapal ini juga ditunjang dengan rudal, sehingga perannya sangat besar dan penting guna menyukseskan operasi amfibi maupun operasi gabungan laut, ucap Kasal di PT. PAL 5 Desember 2021. Terima kasih telah menonton!